Mulai kami sore kemarin, jaringan ATM dan Mobile Banking BSI di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sudah bisa digunakan. Sebelumnya, jaringan ATM dan Mobile Banking BSI selama beberapa hari mengalami gangguan. Berikut kita simak laporan Al-Hadi Habibi dan Juru Kamera Fahmi Reza untuk informasi selengkapnya. Pemirsa, hari ini adalah hari keempat. Jaringan BSI masih bermasalah, sehingga memang berdampak pada gangguan terhadap layanan jaringan ATM maupun juga gangguan terhadap layanan Mobile Banking BSI. Dan tentu saja memang gangguan ini berdampak terhadap aktivitas perbankan masyarakat, terutama sekali memang di Aceh mengingat akibat pemberlakuan kanun lembaga keuangan syariah, ini berdampak pada hanya ada bank-bank syariah yang bisa beroperasi di Aceh, sehingga masyarakat Aceh tidak punya banyak pilihan untuk memilih jasa perbankan. Dan meskipun memang sejak hari kemarin, ini kondisi jaringan BSI mulai membaik, mulai berfungsi, namun menurut pantauan kami, belum sepenuhnya normal, walaupun memang beberapa ATM, termasuk juga Mobile Banking BSI, mulai bisa diakses dan digunakan. Namun untuk memastikan apakah memang ATM BSI telah berfungsi baik, kita akan coba gunakan langsung. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu ATM BSI yang berada di kawasan Jalan Keihaji Amadalan di Banda Aceh. Dan kita akan coba seperti apa layanan BSI ATM saat ini. Nah ini juga saat ini ada beberapa masyarakat memang sedang melakukan transaksi ataupun juga menggunakan ATM BSI, lumayan ramai, karena memang kebetulan sekarang ini menurut informasi ATM BSI sudah bisa digunakan, dan kita akan coba, ini ATM saya, saya coba tes langsung, apakah memang sudah mulai berfungsi dengan baik atau belum. Oke, nah ini kita coba menu, menu utamanya sudah bisa. Oke, kita coba tes tarik tunai. Kita coba tes tarik tunai. Saya masukkan nominalnya, coba saya tes tarik 200 ribu saja, apakah memang sudah bisa digunakan dan mengeluarkan uang. Nah, tidak membutuhkan waktu lama, ATM saya bisa saya gunakan dan sudah mengeluarkan uang. Ini menunjukkan memang bahwa untuk ATM saat ini memang sudah mulai normal dan sudah mulai bisa digunakan. Nah, untuk aplikasi Mobile Banking BSI sendiri, kita akan coba lihat apakah memang sudah mulai berfungsi dengan baik atau normal. Saya akan minta ditunjukkan oleh salah satu pengguna Mobile Banking BSI ya, nasabah BSI ya. Kak, permisi, boleh ditunjukkan kak, apakah memang saat ini Mobile Banking BSI sudah bisa digunakan atau belum? Udah, ini kayak transfer udah bisa. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera kak, mohon maaf. Nah, ini udah bisa transfer ke akun BSI yang lain ataupun ke bank yang lain. Berarti sudah mulai bisa ya? Udah. Cek saldo, transfer, transaksi udah? Udah, udah mulai bisa. Udah mulai normal, ini udah bisa dibuka. Kemarin kan nggak bisa dibuka, ini udah bisa sekarang. Kalau sekarang seharian ini memang udah mulai normal atau baru-baru ini udah? Baru dari tadi sore, dari jam-jam 3 atau jam 4 gitu baru bisa. Oke, baik, terima kasih ya kak. Menurut pantauan kami, ini belum sepenuhnya normal jaringan ataupun juga layanan ini mengingat memang ada waktu-waktu tertentu misalnya seperti hari ini, itu di siang hari ataupun juga di pagi hari, ini beberapa nasabah mengaku tidak bisa menggunakan Mobile Banking BSI, termasuk juga ATM BSI. Karena itu, warga terutama memang masyarakat Aceh, mengingat masyarakat Aceh adalah mayoritas menggunakan ataupun juga nasabah BSI, ini mengharapkan agar sistem pun juga jaringan layanan BSI ini bisa kembali pulih normal sepenuhnya. Dari Bandar Aceh, Al-Hadi Habibie, Famire Zamedo TV.